Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat edaran tuntunan Salat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang difatwakan Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Surat edaran ini ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto. Menurut Agung Danarto, jika tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, keadaan Indonesia belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19 dan aman untuk berkumpul orang banyak, maka Salat Idul Fitri di lapangan, masjid, atau tempat berkumpulnya orang sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Hal itu untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Salat Idul Fitri bisa dilakukan warga di rumah masing-masing. Salat id bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti itu di lapangan. Ada jamaah, ada imam, ada makmum, dan ada khotibnya. Berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hukum Salat Idul Fitri dan Salat Idul Adha adalah sunnah mu'akat. Tidak ada dalil khusus yang menegaskan wajibnya Salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta tidak ada sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Salat Idul Fitri di rumah adalah seperti salat yang ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak membuat suatu jenis ibadah baru serta tidak berarti mengurang-urangi agama. Herdian Giri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.